Hai guys, kamu mungkin gak kenal dengan penyakit PES. Dulu PES mewabah di Eropa dan amat mematikan, penyebabnya belum diketahui. Pada 1894, ketika wabah PES mencapai Hong Kong, dua peneliti berangkat ke sana. Salah satunya Alexander Yersin dari Institut Pasteur Perancis. Dalam penelitiannya, Yersin menemukan jenis bakteri baru dalam tubuh pasien PES dan organ tikus mati di daerah wabah. Nama Yersin lalu dipakai untuk menyebut bakteri penyebab PES, yakni Yersinia pestis. Namun tikus sebagai penyebab PES tidak sepenuhnya benar. Penelitian-penelitian berikutnya menunjukkan kutu-kutu tikus labiang keroknya. Penelitian-penelitian itu jadi bekal untuk memberantas PES, termasuk kalah melubah di Jawa.